Halo guys, gue Zalwinters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen bikin guide lengkap seputar cooking ya, seputar masak Dan gue juga akan ngasal gimana caranya supaya ngedapetin resep rahasia yang punya buff bagus banget guys Itu adalah attack% gede banget dan crit rate gede banget yang buat ngebantu karakter-karakter kita ya Supaya bisa mencapai crit rate yang kita mau Dan seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton video ya Jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys buat kalian yang belum like dan belum subscribe Oke, let's go Oke, jadi seperti kalian ikutin di tutorial ya Kalau ada NPC yang namanya Panhua dan ada NPC cooking di sebelah sini Sebenarnya cooking ini ada di mana-mana ya Cuman ya, gampangnya kalian bisa ke bagian kota aja, ada di sini Dan di sini juga ada NPC yang namanya Panhua guys Ada dua syarat ya buat masak Yang pertama kalian harus punya resepnya Yang kedua selain kalian punya resepnya, kalian juga harus punya bahannya guys Oke, jadi untuk bahan-bahannya bermacam-macam Ada yang bisa kalian dapetin dari eksplorasi kayak peril dan lain-lain gitu Ada juga yang bisa kalian dapetin dari Mahe Grocery guys Nah, Mahe Grocery itu kayak tempat belanjanya, tempat beli bahan-bahan Dan ini deket banget guys, ini ada di belakangnya Sebelah sini Ini ada si Mahe, ini adalah tempat kalian tuh bisa beli berbagai macam bahan untuk masak Dan kalau misalkan kalian lihat, di sini juga bervariasi Ada yang ada batasnya, ini kayak ayam ada batasnya ya Kalian cuma bisa beli 10 sehari Daging yang rata-rata ada batasnya Cuma ada juga yang nggak ada batasnya Kayak oil, terigu gitu ya Ini kalian harus hati-hati kalau beli Karena kalian tuh bisa ngebuang langsung uang kalian ya Di sini uang gue 500 ribu bisa jadi hilang semua langsung Kalau kalian salah beli gitu guys Oke, jadi gue udah belanja ya Gue udah ngabisin sekitar 200-300 ribu Buat belanja biar nggak bulak-balik Jadi itu adalah bahan-bahan yang bisa kalian dapetin Dan nggak cuma itu, ada juga bahan-bahan yang bisa kalian bikin guys Selain dari bahan yang bisa kalian beli, ada bahan juga yang bisa kalian bikin Ya, jadi ini adalah salah satu atau beberapa bahannya yang bisa kalian bikin guys Nah, ini guys, kalau misalkan kalian lihat ini tuh masih ketutup Yang masih ada gambar gembok ya Jadi ada dua mungkin ya Kalau misalkan kalian tuh ngerasa nggak bisa ngebikinnya Yang pertama karena nggak ada bahannya Yang kedua karena masih kegembok Nah, kalau misalkan kalian tuh masih ngegembok ya Ini tuh untuk bikin sub-base-nya By the way guys Atau basic-nya lah ya Basic bahannya gitu Kalian tuh harus ngobrol sama NPC-NPC yang ada disini guys Jadi kalian bisa ngomong sama Uncle Wei Sama Chen Pi, ini gue yang belum Chen Pi nih ya Chen Pi of Jinzo guys ya Nah, disini juga sama yang Clear Sook Disini gue harus ngobrol sama Mahe, Uncle Lee, Koko Ya, Pan Hua lah Oke, gue akan coba ngobrol lah yang pertama sama Pan Hua Ini Ada bacaan Garmen Rumor ya Nah, kalian ngobrol aja Terus kalian skip Si Mahe juga ya Oke, kalian tinggal lihat aja NPC-nya Ini ada bacaan Garmen Rumor Berarti dia akan ngasih tau bahannya gitu Sekar lu, Uncle Lee nanti dulu guys Gue ke si ini dulu nih Si Koko ya Koko tuh kalo gak salah Dia ini guys Tempat jual obat ya Koko tuh farmasi kalo gak salah ya Nah, bener ya Koko Ini Garmen Rumor lagi Oke Oke, ini Chen Pi Chen Pi itu yang tempat kita Ngebalikin Soket ya Eh, ngebalikin Sonen's Casket Sorry Nah, ini ya Ada Garmen Rumor Nah, tinggal Uncle Lee nih guys Oke guys Ternyata Uncle Lee ada di belakangnya Pan Hua ya Ternyata dia bukan sebuah NPC Tukang jualan apa gitu Ternyata bukan guys Dia kakek biasa Yang ada di belakang Pan Hua ternyata ya Oke, oke, oke Oke, itu udah semua gue Nah, ini ya Udah semua ngobrol Udah gue ambil semua Gue main rumornya Dan kalo misalkan kalian tuh kembali lagi Ke Cooking Ini tuh udah kebuka guys Nah, ini udah bisa dibikin gitu Yang tadinya ketutup Nah, ini udah kebuka semua guys Nah, itu adalah bahan-bahan lain Itu adalah basic soup ya Basic Basic bahan lah gitu Yang bisa kalian bikin juga Oke, berikutnya adalah ininya guys Resep-resepnya Dari mana sumber resep-resepnya guys Ya, sebenernya ada beberapa tempat Untuk kita tuh mendapatkan Untuk ngebeli resep-resepnya guys Yang pertama ada di Pan Hua Di Pan Hua ini guys Pan Hua kita bisa Beli resep Ini guys Ini gue udah beli semua Yang di sebelah sini Ada 4 biji di Pan Hua Oke, berikutnya Ada di Survernish Store ya Yang mana ini tuh Jangan disia-siain ya Ada di Ganshu ini guys Kalian bisa beli resep Yang ini juga gue udah beli duluan Ini menurut gue penting banget Nanti gue akan kasih tau alasannya Kenapa kalian terus beli ini duluan Justru dibanding 3 ini guys Nah, selain dari 2 NPC tersebut ya Kalian juga bisa mendapatkan resep Dengan cara lain Yaitu adalah naikin Safe kita guys Safe level kita Ini ada safe level di bagian atas sini guys Dan ini tuh ada EXP Yang harus kalian kumpulin Kalau misalkan kalian tuh Pengen naikin safe level Dan di setiap levelnya Ini level apprentice ya Next-nya gitu Bisa mendapatkan lagi Resep-resep baru guys Nah, resep-resep rahasianya guys Ada di sebelah sini nih guys Ada Raising Long Terus disini juga ada Zinzo Maukai ya Nah, itu juga salah satu Ini penting ya Resep penting guys Yang misalnya kalian dapetin Yang Cara Mendapatkannya adalah Ya, harus masak Cara mendapatkan resepnya itu Adalah harus masak Jadi, kalau misalkan kalian lihat Disini di setiap resep Ada Provinsinya guys Ada EXP Yang bisa kalian dapetin Dan tentu aja Di semua resep ada Dan beda-beda Kalau yang hijau maksimal resep 300 Yang biru 400 Yang ungu 400 Gitu ya Beda-beda Itu adalah hal pertama Yang harus kalian tahu Kalian tuh harus masak banget Di game ini Yang kedua itu adalah Kalian juga guys Bisa milih siapa yang mau masak guys Dan siapa yang masak akan mempengaruhi Apakah kalian tuh bisa memproduce ya Membuat special dish Nah, jadi kalau gue ganti ke Verina Ini ya Ada chance buat kita tuh Ngedapetin special dish ketika lagi masak Oke, ini gue akan masak Ya, kalau gue masak 1 kali Dapet 60 XP 3 kali 180 Oke, gue akan masak 3 kali Gue udah ngumpulin bahannya Dan XP kalian XP safe kalian Bakal naik Nah, ini dia Ini adalah special dish guys Nih, apa bedanya special dish? Jadi resep ini tuh aslinya guys Naikin member attack Naik 40% selama 30 menit Nah, kalau misalkan kalian tuh Hoki Dapet special dish Naik 4% lebih banyak guys 4% itu lumayan gede guys ya 44% jadinya Nah, jadi kalian bisa Ngelengkapi satu-satu Gitu guys ya Untuk naikin safe levelnya nih guys Nah, kalau Yang gue sarankan disini guys Kalian tuh mulai dari resep yang Tentu aja kalian pake Disini yang bisa gue sarankan Yaitu adalah Mori Pot itu guys Karena mau Mori Pot ini Bisa nambahin attack kalian Dan kalian juga bisa bikin Base-nya Disini ya Gue mau bikin 8 misalkan Oke guys Gue udah nge-spam masak guys ya Dan ya Gue belum sampai ke safe maksimal Disini gue baru bisa naikin 4 star ya Sampai ke head safe ya Jadi gue mesti satu lagi Buat ngebuka resep yang paling andalan Yaitu adalah ini guys Naikin critical ya Kalau misalkan kalian lihat disini Naikin criticalnya lumayan gede Ini 28% Belum yang spesial ya Jadi kalau misalkan kalian Dapet special disc Tentu aja lebih gede Rate-nya guys Dan ya Jadi tuh proses yang panjang Karena Bahan gak semuanya bisa dibeli Ada yang harus Dicari juga ya Harus eksplorasi juga gitu Karena kalau semuanya beli Tentu aja mahal banget guys Oke dan yang terakhir Gue akan ngeliatin sedikit Seberapa ngaruhnya guys Seberapa ngaruhnya masakan ya Jadi disini gue akan Liatin ke kalian Mungkin ke Karo aja lah ya Yang ke Karo gue disini Startnya Crit Rate 41% Crit Damage 262% Nah sekarang gue akan Makan tuh ya Makanan itu guys ya Yang udah gue punya Jadi tentu aja yang udah kalian masak Bakal ada Di bagian sini Kalian bisa liat Disini ada yang Def Ada yang naikin Ada yang warna biru Sama ada yang warna merah Dan kalian bisa Nge-stuckin buff ya Coba kalau misalkan Kalian pake yang warna merah Dengan yang warna merah Gak bisa Bakal Gak bisa di-stuckin gitu Bakal ilang gitu guys Nah jadi disini gue punya Resep yang nambahin Critical Misalkan ya Ini guys Crit Rate 22% ya Selama 30 menit Dan gue akan makan Ini makanannya Nah dan kalau misalkan Dilihat ya Langsung naik Crit Rate gue Jadi 63% Nah ini udah lewat 50% Hanya dengan makanan Yang itu tuh Baru makanan ungu tadi ya Belum makanan Head safe tadi Kalau misalkan Gue masak makanan Yang head safe tadi Dan dapet spesial Di saya ini Crit Rate gue Bisa jadi 70% lebih Padahal Basicnya Cuman 40% doang Ya jadi ini Ngaruh banget Dan ini lumayan lama 30 menit Bisa kalian pake Buat nge-progress Buat Kalian tuh lagi try hard Ngelawan boss Dan lain sebagainya gitu ya Bisa pake masakan-masakan tersebut Supaya kalian tuh Lebih mudah guys Buat Ngelawannya gitu Buat Mainin Stats tersebut Atau boss tersebut gitu Dan ya oke Itu aja Semoga membantu kalian Kalian bisa like dan share Kasih tau temen-temen kalian Seputar ini Karena ini bakal jadi penting banget ya Dan kalian tuh Bisa Memakai masakan ini Agar ngebuat Kalian tuh Main semakin Lebih mudah Dan oke Sampai ketemu Di video gue yang lain See you guys Bye 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 bye